Sekarang kita masuk pada Refleks dan Evaluate, Refleksi dan Mengevaluasi di halaman 8, di Aktivitas 4. Nah nomor 6 ini pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Iri Miami atau Isorai? Kenapa kamu melakukannya? Nah kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu saya akan pindah rumah, mendirikan rumah di daerah batu tersebut. Karena dengan adanya dan batu itu dijadikan, saya dirikan bangunan di apa namanya, jadikan dapur. Jadi saya bisa memasak di sana, sehingga saya tidak perlu lagi mencari kayu bakar untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Sehingga kayu tidak terpakai dan alam sekitar menjadi lebih, lebih apa namanya, lebih tidak perlu menebang kayu lagi. Kita tidak perlu membutuhkan kayu lagi. Itu jawaban, bisa ini jawabannya bervariasi ya, tergantung kalian bagaimana pelajarnya yang kalian inginkan atau alasannya yang jelas. Tidak jelas, jelasannya adalah kalian itu harus sadar bahwa lingkungan itu harus kita jaga dengan baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah, apa yang kamu pelajari dari keingin tahuan Irimiami dan Isorai? Nah, pelajaran yang kita pelajari dapatkan adalah, Irimiami dan Isorai ini, dia tidak memanfaatkan kelebihan dari batu tersebut. Harusnya dia memanfaatkan batu untuk kebutuhan dia sehari-hari, atau mungkin kebutuhan yang lebih bagus. Tidak hanya, apa namanya, tidak hanya untuk membakar-bakar begitu saja. Nah, sehingga tidak menjadikan akibat keingin tahuan dan tidak bisa memanfaatkan penemuannya itu, berakibat pada kebakaran hutan yang hebat dan itu tidak boleh terjadi. Nomor 8, ya jawaban ini juga bervariasi ya, tergantung dari refleksi dan evaluasi diri kamu, bagaimana tergantung dari diri kita masing-masing. Nomor 8, begitu juga. Apakah kamu pernah benar-benar ingin tahu tentang sesuatu? Nah, ini tergantung dari pengalaman kamu ya. Jadi, untuk ini intinya adalah kalian bisa merefleksikan pengalaman kalian dan menemukan pembelajaran dari apa yang telah kalian alami tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan berfafat. Sampai jumpa.